Halo semuanya, selamat datang di Silaset Review Buku. Kali ini aku akan merekomendasikan 3 cerita Wattpad bertema perjodohan. Pertama, judulnya Silec. Kedua, judulnya 224, Today, Tomorrow, Forever. Dan yang ketiga, Despacito. Aku bisa jamin ketika kalian membaca 3 cerita ini, kalian akan sangat-sangat menyukai jalan ceritanya. Cerita-cerita ini tarat makna, banyak banget pesan moral yang bisa kita ambil, dan juga realistis. Cerita pertama, berjudul Silec, karya penulis Kinka. Cerita ini sudah dibaca 7 juta kali di Wattpad. Ini cerita berbau militer dan kedokteran. Silec menceritakan tentang perjodohan anak pejabat militer yang berprofesi sebagai tentara bernama Ibram dan Alina seorang dokter muda. Ibram sosok yang kaku, tegas, banyak prestasi, dan rajin ibadah. Tapi, nilainya nol besar kalau urusan mendekati perempuan. Makanya, di awal pernikahan ini, dia sedikit kaku, sedikit dingin kepada Alina. Bukan karena dia nggak menyukai Alina, tapi karena dia nggak tahu bagaimana PDKT dengan istrinya sendiri. Lucunya, dia sampai googling cara mendekati istrinya, sampai diledikin oleh senior dia. Kalau Alina, dia ini adalah perempuan cerdas. Dia selalu lulus dengan nilai yang sangat baik. Alina adalah anak yang baik hati, dan bisa menaklukkan hati Ibram lewat masakan yang dia buat. Di cerita ini, banyak informasi mengenai dunia militer dan kedokteran. Karena kebetulan, penulis ini adalah seorang dokter dan memiliki suami seorang tentara. Jadi, cerita-ceritanya terasa nyata. Ada kisah mendegangkan yang dialami Ibram ketika ditugaskan di daerah konflik. Dan juga, di siles ini menceritakan bagaimana ketegaran Alina sebagai istri tentara. Kalau kalian menyukai kisah romantis dan ada unsur spiritual, kalian akan menyukai cerita ini. Jujur ya, ini adalah salah satu cerita yang buat aku gagal move on sampai sekarang. Cerita yang kedua, 224. Today, Tomorrow, Forever. Penulisnya Mosebo. Cerita ini sudah komplit di Wattpad. Ini bercerita tentang perjodohan antara Kais dan Nina. Kais adalah seorang dosen kesenian dan Nina adalah karyawan di sebuah agensi. Di usia Nina yang menginjak 30 tahun, dia belum pernah berpacaran sama sekali. Karena mamanya ini sangat posesif kepada Nina. Dia nggak boleh bergaul dengan lawan jenis. Tapi, tiba-tiba mamanya menjodohkan Nina dengan Kais. Kais adalah sosok yang sabar dan sangat penyayang. Dia itu betul-betul sabar dalam menghadapi keras kepala Nina. Nah, pada saat awal pernikahan mereka, Nina menganggap Kais adalah orang baru yang dikenalnya. Tetapi, perlahan-lahan muncul ingatan yang samar tentang Kais di masa lalu. Jadi, ternyata Kais ini ada hubungannya dengan masa lalu Nina. Silahkan cek ya words-nya penulis. Nanti link-nya akan aku taruh di description box. Dan cerita yang ketiga, judulnya Despacito. Karya Indah Hanako. Sebenarnya, ini bukan cerita tentang perjodohan pada umumnya. Tapi, kedua tokoh ini dipaksa berjodoh. Dimana sebelumnya, Kenan harus menghadapi kenyataan kalau Irina tunangannya membatalkan pernikahan mereka tepat 2 minggu sebelum pernikahan ini berlangsung. Karena Irina kabur dengan cowok lain. Akhirnya, untuk menyelamatkan keluarga besar dari rasa malu, Kenan melamar VB, kakak dari Irina. VB ini dia bekerja sebagai instruktur senam dan seorang YouTuber. Konflik dalam cerita ini muncul pada saat Irina tiba-tiba pulang ke rumah dan mengacaukan segalanya. Dia dengan gak tau malunya dateng, terus gak ada rasa bersalah karena sudah membuat malu keluarga. Dan pokoknya sosok Irina ini bener-bener sosok yang sangat menyebalkan. Tapi tenang aja, aku bisa jamin kok kalau cerita ini gak akan ada yang namanya perselingkuhan. Aku juga awalnya deg-degan takutnya kalau pas Irina muncul atau Kenan berubah haluan atau apa, ini gak sama sekali. Malah, Kenan dan VB bekerja sama untuk membuat keluarga kecil mereka ini tetap utuh. Makanya kenapa aku merekomendasikan cerita ini untuk kalian baca? Ada kesamaan dari ketiga cerita ini. Pertama, walaupun mereka menjalani pernikahan ini dengan cara dijodohkan, mereka gak ada tuh istilahnya tanah tangan kontrak buat perjanjian. Mereka sama-sama menjalani kehidupan rumah tangga. Mereka mau mengusahakan agar rumah tangga mereka bisa berjalan dengan baik dan bisa langgeng. Kedua, orang-orang tokoh-tokoh yang ada di sini semuanya dewasa, mereka menjalani pun juga gak ribet. Ketika ada masalah, mereka segera menyelesaikannya, gak pakai acara kabur-kabur dan sebagainya. Aku suka cerita-cerita yang kayak gini. Yang ketiga, cerita ini bebas dari namanya perselingkuhan orang ketiga. Jadi, buat kalian yang gak terlalu menyukai adanya kisah-kisah pelakor, pebinor, perselingkuhan, atau apapun itu, kalian akan seneng banget baca cerita ini. Terima kasih yang sudah nonton. Kalau kalian suka dengan videonya, tolong di-like, share, dan juga subscribe ya. Kalau kalian punya rekomendasi cerita Whatpad apa aja, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kalau ada kesempatan, aku akan baca dan aku akan review. Kalau aku suka ya. Terima kasih semuanya.